Halo Teknolovers, Kapten Timnas Putri Indonesia Shofira Ika Putri menjadi sorotan usai Viva Match Day. Sosok Shofira Ika Putri, seorang back sekaligus Kapten Timnas Putri menjadi sorotan karena kecantikannya. Namun, Shofira Ika Putri tidak hanya tampil gemilang dan bersinar di atas lapangan, tetapi juga tampil gemilang. Lini pertahanan Timnas Putri Indonesia berhasil dijaga hingga berhasil melumpuhkan Timnas Putri Arab Saudi. Lantas, seperti apa sosok Shofira Ika Putri dan bagaimana gaya hidup Kapten cantik ini? Berikut ulasannya. Selain pekerjaannya sebagai pemain sepak bola profesional, Shofira juga seorang selebriti dengan lebih dari 500 ribu pengikut. Tak heran jika gayanya sering disandingkan di dalam dan di luar lapangan, meski sama-sama glowing dan mencolok. Shofira Ika Putri sendiri merupakan perempuan kelahiran 21 April 2003 di Bangka Belitung dan kini menjadi pemain persis woman. Namun, kiprahnya di dunia sepak bola begitu panjang. Shofira ternyata adalah Putri seorang pelatih sepak bola di HBS, salah satu tim indoor persebaya Surabaya. Jalan Shofira di sepak bola mungkin tidak mudah. Pada usia 6 tahun, ia adalah pemain bulu tangkis dan menjadi atlet. Namun, karena cedera pergelangan tangan sehingga ia harus meninggalkan dunia bulu tangkis. Meski keinginannya untuk menjadi atlet dan terjun di dunia olahraga sangat kuat, hingga akhirnya memutuskan untuk beralih ke sepak bola. Karena sering menemani sang adik berlatih, awalnya sulit mendapatkan terstur dari kedua orang tua. Pertama, Shofira datang ke HBS. Padahal sebenarnya tidak ada tim putri, ia pun terus berlatih. Meski semua pemain dan teman-temannya adalah laki-laki. Berkat kepiawayannya, Ika menjadi salah satu keeper di tim beranggotakan 24 pemain itu. Tim Nas Indonesia tersingkir di babak penyisihan grup piala AFFU-16. Namun, Shofira mengaku internasional ini merupakan pengalaman pertamanya. Di level klub, Shofira juga bersinar setelah membawa Persi Kabo Kartin ke final meski kalah dari Persi Putri. Di tahun 2021 juga, Shofira berhasil mengantarkan arema wanita meraih kemenangan di beberapa ajak. Di tahun yang sama, ia juga mengantarkan tim Nas promosi ke Piala Asia 2023. Pada 2023, Shofira bergabung dengan Persis Woman. Persis Woman menunjukkan betapa seriusnya dia tentang sepak bola wanita dan seberapa berkomitmennya untuk memberikan kontrak pada Shofira. Saat ini, Shofira adalah kapten tim Nas Putri. Namun pada 2022, pemain setinggi 1,63 meter itu mengalami cedera serius saat melawan Singapura. Cedera mengerikan itu disebabkan oleh pukulan keras di kepala yang membuatnya tidak sadarkan diri. Ternyata, kondisi lukanya sangat parah sehingga harus dioperasi. Rahangnya patah dan kelopak matanya harus dipasang plat titanium agar bisa melihat dengan normal. Setelah pulih dari cedera serius, Shofira dipanggil kembali ke tim Nasional Wanita untuk pertandingan Piala Dunia Vival melawan Arab Saudi. Penampilan gemilangnya memperkuat tembok pertahanan Indonesia. Meski dihujani serangan, pertemuan pertama berakhir 1-1. Namun pada pertemuan kedua, kemenangan tim Nas Indonesia adalah 2-1. Pencapaian itu adalah tiket mutlak bagi Shofira untuk mendapatkan restu orang tua. Menjadi pesepak bola wanita profesional, keren gak tuh? Gak sia-sia emang ya perjuangan perempuan cantik ini? Nah, ketika Shofira memimpin Garuda Pertiwi dalam pertandingan FIFA Women's A melawan Arab Saudi pada Rabu 22 Februari 2023 yang berlangsung di Arab Saudi, Shofira dan kawan-kawan bermain di Stadion Pangeran Muhammad bin Fahad. Bermain imbang satu-satu dengan tuan rumah. Shofira tak hanya jago sepak bola, tapi dikenal dengan sosok cantiknya sebagai model. Sebagai seorang atlet profesional, tentunya Shofira memiliki banyak penggemar. Dia sering berbagi pose foto yang indah dan momen kesehariannya di media sosial. Setiap postingan foto di Instagramnya, hampir pasti selalu penuh dengan pujian atas kecantikannya. Dia memiliki pengikut, tepatnya sebanyak 550 ribu pengikut di akun Instagramnya, at Shofira Ika Putri 13. Saking populernya, Shofira juga kerap mendapat rekomendasi berbagai produk olahraga dan kecantikan. Pemain yang pernah membawa arema juara tiga piala Pertiwi 2021 hingga 2022 itu, menggambarkan dirinya tak hanya sebagai atlet nasional, tapi juga penggila kecantikan. Pemain yang pernah membawa arema juara tiga piala Pertiwi 2021 hingga 2022 itu, menggambarkan dirinya tak hanya sebagai atlet nasional, tapi juga berprestasi. Berikut sekilas prestasi Shofira Ika Putri. Shofira adalah seorang pemain sepak bola profesional, yakini berprofesi sebagai back di Persis Solo Putri Klub dan juga di Timnas Indonesia. Karirnya di dunia sepak bola terbilang cukup sukses. Saat masih muda, ia beberapa kali diundang untuk bergabung dengan tim Garuda. Selain itu, Shofira juga menjadi kapten Timnas Putri U16 di Piala AFF 2018 dan Timnas Putri di SEA Games 2019. Selain itu, Shofira Ika Putri berhasil mengantarkan timnya lolos ke kualifikasi Piala Asia 2022 usai mengalahkan Timnas Singapura. Selain Timnas Indonesia, Shofira Putri kini juga memperkuat tim wanita Persis setelah sebelumnya bermain untuk arema FC. Sebelum bergabung dengan Singo Eden, Shofira juga bermain Putri untuk HBS Persebaya dan Persikabo tahun 1973. Back Timnas Indonesia yang dikenal dengan keunikan jersey nomor 13 itu sukses membawa timnya lolos ke Piala Asia Wanita 2022. Nah, selain Shofira, berikut daftar nama 23 anggota Timnas Putri Indonesia yang telah mentas di Piala AFF 2022 di Filipina pada tahun lalu dan tentu saja gak kalah keren dan mempesona dari Shofira. Agnes Hutapea, Azra Ziva, Karla Patinasarani, Fanny Suprianto, Hani Paswandi, Helshel Maisaro, Ina Wetipo, Indri Yulianti, Liza Mazer, Marcela Awi, Nadila Asri, Natasya Suci, Oktavianti Dwi Prihatini, Remini Rumbewas, Ros Dilan Siti, Shafira Ika, Sally Wununga, Shafa Imut, Tia Darti, Vivi Octavia, Fini Silvanus, Vidya Sapitri Patut diacungi jempol ya perjuangan Shafira dan prestasinya? Apalagi di dunia olahraga yang menurut aku sangat maskulin. Gimana menurut kalian, teknolovers? By the way, buat cewek-cewek, tertarik gak masuk Timnas Putri Indonesia? Coba berikan tanggapan kalian? Oke, seperti biasa, sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga share video ini. Thanks for watching, dan sampai jumpa! два wet shit, bye-bye! oi Terima kasih.